Benar saja, darah dan ki mereka melonjak, dan mereka dengan cepat menekannya. Pagoda Sage Agung melayang di udara. Artefak Sage Agung ini, pertahanan Lin Suan, sudah luar biasa. Sialan, 23 pedang suci menyerang dan kemudian menangkap mayat pemimpin Gunung Tian Shan. Namun, tidak ada aura yang tersisa. Kabut darah memenuhi langit, jiwanya hancur, dan dia tidak dapat dibangkitkan. Berengsek. 23 orang suci pedang meraung, mata mereka langsung memerah. Membunuh. Bunuh Lin Woody dan balas dendam. Mereka bergegas mendekat, tetapi sesaat kemudian, wajah mereka berubah jelek. Apakah pihak lain tidak mati? Pagoda itu berputar di antara langit dan bumi, tetapi tidak hancur. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dengan 23 orang yang menyerang, bahkan Small Science akan mampu memimpin, bukan? Tetapi, pihak lainnya bersembunyi di pagoda, dan dia tampaknya tidak terluka. Sialan, 23 pedang suci menyerang lagi. Kekosongan tempat sang bijak agung ditahan hancur berkeping-keping, dari jarak puluhan ribu mil, menjadi ratusan ribu mil, menjadi jutaan mil. Orang-orang di sekitarnya mengejarnya. Apa yang telah terjadi? Mereka ketakutan dan tidak berani mendekat. Wajah Lei Zen tampak garang, dan sembilan kilin juga datang dengan ekspresi dingin. Para bijak itu semuanya menghadapi musuh besar. Lin Woody mungkin telah terbunuh sampai hati dan jiwanya hancur. Sialan, orang-orang gila dari pavilion pedang segudang ini, tidakkah mereka tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan? Lin Woody memiliki banyak kekayaan. Mereka tidak khawatir dengan nyawa Lin Suan, tetapi harta karun itu akan hancur. Tidak bagus, anak itu pasti akan mati. Sudut mulut kodok itu berkedut. Wajah naga merah dan iblis utara tampak dingin. Ekspresi Li Hong Siu serius. Apakah serangan sekeras itu bisa dihalangi? Pedang Ki menghilang, dan lubang hitam menghilang. Sebuah pagoda melayang di antara langit dan bumi, menerima banyak benturan. Akan tetapi, tidak ada sedikitpun retakan di sana. Cahaya yang dipancarkannya terlalu misterius. Tidak terjadi apa-apa. Tingkat berapakah artefak suci ini? Mungkinkah benda ini berada di luar level bulan? Apakah ini artefak suci level matahari? Orang-orang ini gila. Pihak lain benar-benar memiliki artefak sakral seperti itu. Wajah ke-23 orang suci pedang tampak dingin. Lei Zen, 9 Kilin, dan para sage di sekitarnya juga memiliki ekspresi yang buruk. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Tangkap teman-teman mereka, orang-orang itu pasti datang. Pada saat ini, Lei Zen meraung. Yang lain juga sudah sadar. Ya, ayo kita bergerak. Mereka memandang naga merah, iblis utara, dan yang lainnya, lalu menyerang dengan ganas. Bahkan Li Hong Siu pun terpengaruh. Kamu mau mati? Li Hong Siu berteriak dengan marah. Dia adalah putri raja suci, namun masih saja ada yang berani menyerangnya. Orang-orang yang menyerang diselimuti aura mereka. Mereka hanya bisa merasakan hukum nomologis, tetapi mereka tidak dapat merasakan kemampuan tertentu. Orang-orang ini menyembunyikan metode mereka dan menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menyerang. Mereka ingin memanfaatkan kekacauan untuk membunuhnya. Sialan, wajah Li Hong Siu dingin. Pasti ada beberapa orang yang takut bahwa kenaikannya akan mengancam mereka yang berada di peringkat pesiarah. Lengan baju Li Hong Siu terus berkibar. Kodok, naga merah, dan yang lainnya juga melakukan serangan balik. Semua jenis dao besar saling terkait. Tak lama kemudian, mereka melarikan diri. Tidak ada jalan lain, jumlah orang terlalu banyak. Saat katak itu berlari, ia meraung, sialan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia diserang oleh puluhan ribu petir yang menghanguskan seluruh tubuhnya. Tangkap mereka dan buat Lin Woody menyerah. Mata orang-orang ini merah. Ini adalah satu-satunya cara. Pada saat ini, Menara Gritsage juga ikut bergerak. Lin Xuan tentu saja tidak akan membiarkan teman-temannya diancam. Dia mengendarai Gritsage Tower dan bergegas mendekat. Dengan kekuatan Menara Sage Agung, Lin Xuan tidak dapat menggunakannya sama sekali. Satu serangan mungkin dapat menghabiskan seluruh energinya. Bagaimanapun, ini adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh seorang bijak agung. Namun, dia hanya perlu menggunakannya untuk terbang. Tidak ada masalah sama sekali. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan artefak Gritsage. Dia hanya perlu menyerang ke depan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk membuat banyak sein terlempar. Seperti yang diduga, dia dengan paksa membuka jalur darah. Dia membawa monster Jiangbei, naga merah, pergi. Kemudian, dia membawa Lihong Siu masuk. Pada akhirnya, hanya kataklah yang tersisa. Sialan, nak, kau tidak bisa membakar jembatan setelah melewatinya. Aku telah memperlakukanmu dengan baik. Katak itu dikejar oleh banyak orang dan berteriak dengan gila. Pada akhirnya, Lin Xuan juga bergerak dan membawa katak itu ke Menara Sage Agung. Semua orang mengelilingi Menara Gritsage. Menara Gritsage terlempar berkali-kali dan terus berjatuhan. Lin Xuan dan yang lainnya di dalam juga merasakan darah mereka mendidih. Lihong Siu terkejut. Apa level ini? Apakah ini senjata milik Raja Bijak Agung? Bukankah itu terlalu menakutkan? Dia hanya melihat senjata seperti itu pada milik ayahnya. Dia belum pernah melihat yang lainnya sebelumnya. Lin Xuan tidak menyebutkan level spesifiknya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dengan benda ini, mereka tidak akan bisa menerobos masuk. Katak itu terus mengaum. Sialan, beraninya mereka mengejarku. Aku akan membunuh mereka saat aku punya kesempatan. Naga Merah dan yang lainnya juga memasang ekspresi dingin. Sialan, serangan balik. Mereka mulai menyerang dari Menara Gritsage. Mereka sangat kuat. Sekarang mereka tidak perlu khawatir tentang apapun, mereka secara alami menyerang dengan ganas. Segala macam kemampuan dan hukum ilahi melonjak keluar. Lin Xuan bahkan menyihir semua jenis pedang hukum dan menebas secara horizontal dan vertikal. Dalam sekejap, banyak orang terluka parah. Mereka semua dengan panik mundur dan memperlebar jarak. Sialan Lin Woody, keluarlah kalau kau berani. Benar, bukankah kau mengaku tak terkalahkan. Kenapa kau pengecut? Tinggalkan pagoda ini jika kau berani. Satu demi satu, para orang suci berteriak. Lin Xuan, yang berada di Menara Sage Agung, tertawa dingin saat mendengar ini. Beraninya kau membantahku. Bukankah kau hanya mengandalkan angka? Siapa yang berani bertarung satu lawan satu? Siapa yang berani bertarung satu lawan sepuluh, apalagi satu lawan satu? Nak, abaikan saja mereka. Ratusan orang mengejar salah satu dari kita. Pahlawan macam apa mereka? Bunuh saja mereka dari jauh. Lin Xuan tidak takut dalam pertarungan satu lawan sepuluh. Tetapi sekarang, masalahnya bukan lagi sepuluh atau dua puluh orang, melainkan ratusan atau bahkan ribuan orang. Dengan begitu banyak orang suci yang bekerja bersama, tidak seorang pun dapat menghentikan mereka. Katak itu meraung lebih keras lagi. Mulutnya mampu membuat orang marah hingga mati tanpa harus membayarnya. Sialan, Lei Zhen, bukankah kau hebat? Jika kau punya kemampuan, keluarlah dan lawan aku satu lawan satu. Aku akan menamparmu sampai mati. Dan kau, Kilin berkepala sembilan, apa hebatnya itu? Aku akan memotongnya dan memakannya. Apakah pavilion sepuluh ribu pedang begitu hebat? Dua puluh tiga orang mengejar satu. Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita bertarung satu lawan satu. Bukankah kita juga membunuh tujuh pedang Tian Shan? Dan suara kodok yang berteriak-teriak pun terdengar. Para sage di luar semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Sial, mereka benar-benar pantas mati. Memang, mereka benar-benar tidak berani bertarung satu lawan satu. Mereka bahkan tidak berani bertarung satu lawan sepuluh. Tujuh pedang Tian Shan, tujuh pedang suci yang mengerikan, telah terbunuh. Yang lainnya juga tidak akan sebanding. Mereka hanya bisa mengandalkan jumlah mereka. Namun, trik ini tidak berguna karena mereka tidak dapat membuka pagoda di depan mereka sama sekali. Lin Woody, keluarlah dan lawan aku satu lawan satu jika kau punya nyali. Lei Zen tampil menonjol. 3962 Aku kalah darimu terakhir kali, tapi kali ini, kekuatanku meningkat pesat. Aku pasti bisa membunuhmu sendiri. Petir yang menyambar tubuhnya sungguh mengerikan. Kau sungguh tak tahu malu. Sekarang kau ingin bertarung satu lawan satu. Baiklah, keluarkan mereka semua dari Hall of Life, dan kami akan setuju untuk bertarung satu lawan satu denganmu. Katak itu mengejek. Sebelumnya, saat Anda membawa orang untuk mengepung Aula Yin Yang, apakah Anda berpikir untuk bertarung satu lawan satu? Sekarang kau ingin bertarung satu lawan satu, bukankah itu untuk memancing kita keluar? Nak, lakukanlah. Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengendalikan pagoda Sage Agung dan menyerbu. Hukum pedang meletus dan menusuk langsung ke arah Lei Zen. Segala macam ki pedang tersapu seperti badai. Lei Zen sangat marah. Dia sedang mencari kematian. Dia menyambar petir yang memenuhi langit untuk melawan. Namun, dia tetap dipaksa mundur. Hanya pagoda Agung Sage saja sudah cukup untuk membuatnya melayang. Sialan, kau tidak berani melawan. Lei Zen meraung. Jika kau ingin bertarung satu lawan satu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tiba-tiba, Lin Xuan menggunakan metode dan langsung menarik Lei Zen ke pagoda Sage Agung. Pada saat berikutnya, suara yang menggetarkan bumi terdengar dari pagoda Gritsage. Orang-orang di luar tercengang dengan apa yang mereka lihat. Orang-orang dari kota Dewa Petir bahkan lebih gila lagi. Tak lama kemudian, Lei Zen terlempar keluar. Tubuhnya hancur dan berdarah, dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Dia meraung dengan gila. Sialan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Orang-orang dari kota Dewa Petir juga bergegas datang. Mereka dapat melihat bahwa Lei Zen terluka dan disiksa. Namun, nyawanya tidak dalam bahaya. Hal ini membuat mereka bernapas lega. Namun, wajah mereka segera menjadi gelap. Apakah ini tamparan di wajah? Itu tamparan yang gila. Kilin berkepala sembilan, bukankah kau sangat kuat? Kalau begitu, datanglah juga. Lin Xuan mengendalikan pagoda Agung Sage dan menyerang Kilin berkepala sembilan. Kilin berkepala sembilan ketakutan setengah mati. Lei Zen hampir mati saat masuk. Jika dia masuk, bukankah dia akan dibunuh oleh pihak lain? Dia hanya punya tujuh nyawa tersisa. Dia tidak berani menyia-nyiakannya. Dia melarikan diri dengan gila-gilaan. Namun, dua setan di sampingnya tidak melarikan diri. Mereka ditarik masuk. Setelah serangkaian ledakan, pagoda Sage Agung tiba-tiba menjadi tenang. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorangpun yang diusir? Mungkinkah dia terbunuh? Setelah beberapa saat, aroma daging panggang tercium dari menara Gritsage. Semua orang muntah darah. Sial, kedua iblis besar ini pasti menganggapnya sebagai makanan dan merebusnya. Berengsek. Kilin berkepala sembilan dan yang lainnya sangat marah hingga mereka hampir memuntahkan darah. Namun, mereka tidak berani melangkah maju lagi. Itu seperti cangkang kura-kura yang tak terkalahkan. Mereka tidak bisa masuk, tetapi pihak lain bisa menarik mereka masuk. Jika dia masuk sendirian dan menghadapi Lin Suan serta teman-temannya yang menakutkan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Lei Zhen juga takut. Untungnya, dia manusia. Jika dia binatang iblis, dia pasti sudah direbus. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menduga akan berjalan seperti ini. Apakah pavilion 10 ribu pedang sangat kuat? Lin Suan mengendalikan pagoda Sage Agung dan menyerang ke arah 23 orang suci pedang. Berengsek. Kedua puluh tiga Swat Sains dengan panik mundur. Mereka tidak berani melawan pihak lain. Pagoda Bijak Agung bergerak sangat cepat. Ia menerobos kekosongan dan memotong segalanya. Berkumpul bersama. Kedua puluh tiga orang itu ingin berkumpul bersama, tetapi sekejap kemudian seekor monyet putih muncul dan membuat beberapa di antara mereka pingsan, menarik mereka semua ke dalam. Pada saat berikutnya, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Tak lama kemudian, lima Swat Sain terlempar keluar. Yang tersisa hanyalah kepala dan tak ada mayat. Lima kepala melayang tertiup angin. Sungguh menyedihkan. Mati, para Marsial Venerable dan Swat Sain yang kuat terbunuh dalam waktu singkat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Woody ini terlalu menakutkan. Tidak hanya itu. Tidak hanya Lin Woody yang ada di dalam, tetapi ada pula Li Hong Siu dan Saintes dari Pavilion Kunlun. Teman-temannya juga sangat kuat. Bagaimana mungkin kelima Swat Sain bisa menandingi mereka? Melarikan diri. Orang-orang ini melarikan diri dengan panik. Mereka yang lambat melarikan diri terseret dan mati. Awalnya, semua orang berkumpul untuk membentuk pasukan yang mengerikan untuk membunuh Lin Suan. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, mereka akan dikejar seperti anjing liar? Haha, Lei Zen, datang dan lawan aku satu lawan satu. Aku akan menamparmu sampai mati. Ada juga sembilan kilin. Cepatlah datang dan mati. Katak itu berteriak dalam hati. Sasaran utama mereka adalah para jenius top ini. Di punggung Lei Zen, sepasang sayap guntur terus mengepak. Sembilan kilin berharap mereka bisa menumbuhkan dua kaki lagi. Mereka terlalu sedih. Mereka telah berkultivasi begitu lama dan kultivasi mereka telah meningkat pesat. Mereka awalnya ingin mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa mereka bahkan lebih menderita daripada sebelumnya. Pada akhirnya, semua orang ini meninggalkan istana semua kehidupan, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya mulai melakukan perjalanan di sekitar istana semua kehidupan untuk mengumpulkan semua jenis sumber daya. Budidaya mereka juga meningkat pesat. Lin Suan dapat merasakan bahwa dia tidak jauh dari membuat terobosan dalam kultifasinya. Tak lama lagi, dia akan dapat masuk jajaran Cakrawala kelima. Ledakan, ledakan. Pada hari ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari kedalaman istana Roland. Setelah itu, aura yang sangat mengerikan menyebar. Hal itu menyebabkan semua orang di lima istana menjadi ketakutan. Apa yang telah terjadi? Ayo, kita pergi dan lihat. Orang-orang itu pun bergegas keluar dan menyerbu menuju ke dalam istana Roland. Lin Suan dan yang lainnya tentu saja merasakannya juga. Mereka bingung. Naga merah meneteskan air liur. Mungkinkah ada harta karun lain yang muncul di istana Roland? Adapun katak itu, ekspresinya berubah. Sial, mungkinkah seseorang telah menyentuhnya? Tidak, saya harus pergi melihatnya. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang dengan cepat. Ayo pergi juga. Lin Suan berteriak. Semua orang terbang dan mengikuti katak itu keluar dari istana semua kehidupan, menuju ke kedalaman istana Roland. Yang lainnya juga keluar. Sepanjang jalan, mereka bertemu Lin Suan dan yang lainnya dan mundur. Sekarang, tidak banyak orang yang berani memprovokasi Lin Suan dan yang lainnya. Di depan, Lei Zen, Sembilan Ki Lin, Gao Yue, Bi Luo, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Bahkan Yu Yu dari Great Desolate Mansion juga ada di sana. Ketika beberapa orang melihat Lin Suan dan yang lainnya, mereka semua menoleh, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, tidak ada seorang pun yang bergerak karena aura di depan terlalu abnormal. Rasanya seperti seorang penguasa zaman dahulu hidup kembali. Tidak hanya itu, ada rune emas yang bersinar antara langit dan bumi di depan mereka. Cahaya kemasan memenuhi langit dan tersebar. Akibatnya semua orang hanya bisa berhenti di sini, tidak mampu melangkah maju. Seseorang tidak dapat menahan keinginan untuk mencoba, tetapi pada akhirnya, tubuhnya hancur dan dia berteriak. Yang lain juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Katak itu berdiri di depan, matanya terbuka lebar seolah ingin melihat menembus segalanya. Lin Suan juga mengaktifkan anak ajaib rahasia surgawi. Dia melewati lapisan ruang dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Di depannya, ada sosok berjubah hitam dengan punggung menghadapnya. Itu adalah Black Mountain. Lin Suan terkejut. Keributan ini disebabkan oleh Black Mountain. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah Black Mountain bertempur memperebutkan harta karun itu? Orang harus tahu bahwa Black Mountain adalah seorang sage agung saat dia masih hidup. Meskipun dia telah jatuh dan hanya menjadi sisa jiwa, kekuatannya mungkin tidak sekuat mereka. Akan tetapi, metode dan pandangan ke depannya jauh melampaui mereka. Fakta bahwa dia ada di sini berarti pasti ada sesuatu yang luar biasa di depan. Dia memperhatikan dengan saksama dan menemukan ada panggung emas di depan Hei San, dan ada sesosok tubuh terbaring di panggung emas itu. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah tau kuno. Matanya terpejam seolah-olah dia sedang tidur. Wanita itu sangat cantik. Yang lebih mengejutkan adalah tubuh bagian bawahnya sebenarnya adalah seekor ular. Apakah ini binatang iblis? Lin Suan terkejut. Mungkinkah itu mayat kuno? Pada saat ini, dia melihat Hei San bergerak. Hei San melangkah maju beberapa langkah lagi. Tiba-tiba, panggung emas itu bersinar terang dan mengeluarkan cahaya yang tak tertandingi, menghancurkan ruang di langit. Pada saat berikutnya, semua orang merasakan badai mengerikan yang ingin menghancurkan mereka. Pada saat yang sama, mereka semua berteriak. Itu karena cahayanya menembus ruang, sehingga memungkinkan mereka melihat pemandangan di depan mereka. Ya ampun, ternyata ada seseorang di depan mereka. Bagaimana itu mungkin? Siapa orang itu? Mereka juga melihat seorang pria berjubah hitam, tetapi mereka tidak mengenalinya. Lihat, ada sesuatu di depannya. Semua orang melihat ada panggung emas di hadapan mereka, dan ada seorang wanita misterius di atasnya. Dia memiliki tubuh manusia dan ekor ular. Mungkinkah itu binatang iblis kuno? Semua orang terkejut. Katak itu menjerit gila sambil merangkak di tanah. Yang mulia, Lin Suan terkejut. Mungkinkah katak itu tahu? Ia bertanya dua kali dan mendapati bahwa mata katak itu merah dan tidak dapat mendengar suara apapun. Aneh sekali, sepertinya dia harus menunggu sampai orang ini tenang dulu sebelum bertanya. Lin Suan menatap ke depan, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Hei San. Hei San berdiri di depan. Dia masih cukup jauh dari panggung emas. Terlebih lagi, ia mendapati bahwa ruang di depannya tampak sangat dekat, tetapi seperti jurang alami yang membentang di sana, dan mustahil untuk diseberangi. Begitu dekat, namun jauh berbeda. Mata Hei San berkedip. Namun, tampaknya dia tidak menyerah. Pandangannya tertuju pada wanita yang sedang tidur di depannya. Tepatnya, benda yang ada di tangan wanita itu. Itu adalah Rui. Itu terbuat dari permata yang tidak diketahui, dan itu sangatlah misterius. Hei San menggunakan beberapa teknik rahasia untuk melewati So Close, yet worth apart. Namun, hal itu memicu perubahan. Tiba-tiba cahaya Rui bersinar, langit runtuh dan bumi retak. Hei San terlempar. Pada saat yang sama, seluruh istana emas bergetar hebat. Tidak bagus, cepat mundur. Lei Zen, sembilan kilin, dan yang lainnya menyipitkan mata dan mundur dalam sekejap. Lin Suan dan yang lainnya juga merasakan krisis. Masuklah cepat. Dia mengeluarkan pagoda Agung Sage lagi dan membiarkan murong kinceng dan yang lainnya masuk. Ketika dia pergi, dia menemukan katak itu masih tergeletak di sana. Ayo pergi. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih kodok itu, membawanya ke menara Sage Agung. Kemudian, dia menghancurkan kehampaan dan melarikan diri dari tempat ini. Yang Mulia, saya ingin mengikuti Anda. Katak itu menggeram. Dia berkata, Mengapa kamu menarikku kembali? Naga merah dicemoh. Saudaraku, bukankah kamu terlalu pengecut? Bukankah itu hanya seorang wanita? Jangan bilang kau akan mati demi dia hanya karena kau melihatnya. Nanti juga saudara ini akan mengajakmu menemukan banyak binatang iblis yang cantik dan akan membiarkanmu puas. Apa yang kau tahu? Itu ratuku. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Mata kodok itu memerah. Lin Suan menarik naga merah ke samping dan menyuruhnya untuk tidak memprovokasi katak itu. Kemudian, dia bertanya, Apakah kamu kenal wanita yang sedang tidur itu? Ceritakan padaku. Siapa identitasnya? Mengapa kamu di sini? Nak, jangan coba-coba menipuku. Kau seharusnya tidak tahu hal-hal ini. Kalau kau tahu, kau akan mendapat masalah besar. Lin Suan terkejut. Yang lain bahkan lebih penasaran. Mereka bertanya satu demi satu. Akan tetapi, katak itu bahkan tidak mau mengatakan sepatah katapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah. Wajah iblis utara tampak serius. Dia sangat khawatir. Dia tidak tahu bagaimana keadaan tuannya. Baru saja dia melihat Black Mountain terpental akibat benturan itu. Naga merah di sampingnya berkata, Jangan khawatir. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada monster tua itu? Dia punya lebih banyak trik dari yang kita duga. Lin Suan juga menghiburnya. Gunung hitam seharusnya baik-baik saja. Meskipun begitu, mereka tetap penasaran. Black Mountain mungkin mengetahui rahasia istana emas Roland. Mereka terbang jauh hingga akhirnya mereka menjadi tenang. Yang lain juga masih takut. Namun, istana emas Roland bergetar semakin hebat. Aura mengerikan di kejauhan masih meletus. Oh tidak, sepertinya kita harus meninggalkan tempat ini. Semua orang tidak mau. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di istana emas Roland, tetapi sekarang mereka harus pergi. Ayo pergi. Lin Suan memimpin kelompok itu pergi. Mereka telah memperoleh banyak keuntungan. Jika mereka tinggal lebih lama, nyawa mereka akan terancam. Mereka juga meninggalkan istana emas Roland dan pergi keluar. Istana emas Roland bergetar hebat. Pintunya tiba-tiba terbuka dan cahaya kemasan yang mengerikan melesat ke langit. Seluruh planet Celestial Fate bergetar hebat karena gerakan ini. Tampaknya ada hukum yang tidak ada habisnya di dunia. Dao Agung saling bertautan. Oh tidak, sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi. Ekspresi mereka serius. Di kedalaman planet takdir surgawi, mata orang-orang di peringkat pesiarah juga bersinar dengan cahaya dingin. Sepertinya sudah waktunya. Ayo berangkat. Orang-orang itu membawa pengikut dan bawahan mereka dan segera bergegas menuju kejauhan. Mereka tersebar ke lima arah. Dao Agung di langit berhamburan ke bawah, menenggelamkan seluruh ruang di mana mereka berlima berada. Terjadi perubahan yang mengejutkan. Seluruh planet Celestial Fate terbagi menjadi sembilan wilayah. Kelima orang dalam pilgrim ranking masing-masing menempati satu dari lima wilayah. Empat wilayah lainnya kosong. Belum ada yang memasukinya. Adegan ini sungguh mengejutkan. Terjadi perubahan yang tak terduga. Tampaknya melebihi ekspektasi mereka. Orang-orang ini terkejut. Mereka awalnya mengira hanya akan ada enam wilayah. Mungkin hanya ada lima wilayah, tetapi dia tidak menduga ada sembilan. Mata kelima jenius di pilgrim ranking bersinar. Bawahan mereka merasa senang. Ini hebat. Dengan cara ini, mereka semua akan punya kesempatan. Tuan muda, mengapa Anda tidak membiarkan kami mencobanya? Bawahan mereka bersemangat. Kelima jenius itu mengangguk. Orang-orang ini semua adalah pengikut mereka. Jika mereka bisa merebut satu wilayah lagi, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Jalan terakhir akan segera terbuka. Berikutnya adalah merebut batu takdir. Mereka harus mendapatkan batu takdir mereka sendiri. Bawahan mereka sangat gembira saat menerima perintah itu. Mereka dengan cepat bergegas menuju empat wilayah tak berpenghuni. Namun tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah. Mereka menemukan bahwa meskipun mereka telah melintasi wilayah tetangga, dao besar yang menekan mereka menjadi lebih berat. Mereka bahkan berubah menjadi rantai, yang mengikat tubuh mereka. Sialan, mereka ditekan. Ketika kelima jenius itu melihat ini, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Apakah ini penindasan wilayah? Tampaknya mereka tidak dapat bergerak bebas di sembilan wilayah tersebut. 3.964 Beberapa dari mereka tidak mau menyerah dan ingin tetap tinggal di sini dengan paksa. Ada juga beberapa orang yang berpikir untuk mundur. Di bawah tekanan seperti ini, bisakah mereka mengalahkan mereka yang datang terlambat? Mereka tidak percaya diri. Pada saat ini, Lin Xuan dan yang lainnya juga merasakan gemuruh di kedalaman planet Tian Ming. Orang-orang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mundur dengan panik ke segala arah. Pada saat ini, jalan agung di langit turun, dan semua orang terbagi ke dalam wilayah yang berbeda. Lin Xuan, Murong Qingcheng, dan yang lainnya bersama karena mereka berada di pagoda Sagi Agung. Ada banyak orang bersama mereka. Yang paling mempesona dari mereka semua adalah Lei Zhen dan beberapa ahli dari paviliun Pedang Miriat. Yu Yu dari Great Desolate Mansion juga ada di sini. Tentu saja para orang suci lainnya dan sejumlah pakar dari generasi tua juga ada di sini. Mereka melihat sekeliling, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka telah disegel? Tidak, lihat. Seseorang melihat ke bawah dari langit. Seluruh planet Tian Ming terbagi menjadi sembilan area, dan semuanya mengarah ke bagian terdalam dari jantung planet Tian Ming. Orang-orang ini naik ke langit dan mendapati bahwa memang demikianlah adanya. Misalnya, sembilan kilin berada di area di sebelah mereka. Ada yang lebih jauh lagi. Di antara mereka, ada lima sosok yang bersinar seperti bintang di langit malam. Aura mereka jauh lebih kuat dari sembilan kilin, Lei Zhen, dan lainnya. Ketika Li Hong Siu melihat mereka, dia berseru. Kelima orang dalam daftar pesiarah. Mereka memang telah muncul. Apakah itu mereka? Murong Qingcheng, Lin Xuan, dan yang lainnya juga melihat ke sana. Mereka melihat bahwa kelima sosok itu terlalu menakutkan. Aura mereka berada di puncak lapisan surgawi kelima. Mereka tahu bahwa orang-orang ini aslinya adalah orang suci kecil, tetapi mereka dapat masuk karena mereka menekan kultifasi mereka. Meski begitu, mereka lebih kuat dari para ahli lapisan surgawi kelima biasa. Mungkin tidak banyak orang yang cocok dengan mereka. Total ada tujuh orang dalam daftar pesiarah. Sekarang, lima dari mereka telah muncul, dan dua dari mereka tidak muncul. Atau lebih tepatnya, mereka sudah ada di sini, tetapi mereka bersembunyi. Li Hong Siu mulai memperkenalkan mereka kepada Lin Xuan, Murong Qingcheng, dan yang lainnya secara rincin. Dia tidak tahu banyak, dia hanya tahu nama-nama orang dan sekte mereka. Saya tidak tahu secara spesifik. Lihatlah orang itu di sana. Dia diselimuti cahaya pedang dan tampak seperti dewa pedang. Dia adalah ahli dari pavilion 10 ribu pedang. Namanya Wan Jianyi. Yang satu lagi mengenakan baju besi hitam dan membawa tombak panjang di punggungnya. Dia adalah Yu Kuan dari rumah besar yang sunyi. Dia adalah kakak laki-laki Yu Yu. Lin Xuan terkejut saat mendengar ini. Yu Yu adalah murid utama dari Great Desolate Mansion. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-lakinya sebenarnya adalah salah satu jenius dalam daftar siara suci. Pada saat itu, banyak orang berseru kaget. Betapa cantiknya wanita itu. Bahkan ada sebagian orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah sana. Ketika Li Hong Siu melihat ini, dia mendengus dingin dan menunjuk ke arah itu. Dia berkata, Apakah kamu melihat wanita itu? Namanya adalah Qin Sianer, dan dia berasal dari Istana Persatuan Gembira. Wanita ini mengembangkan teknik merayu semacam ini. Siapa yang tahu berapa banyak orang suci lapisan kelima yang telah dipermainkan tanpa ampun olehnya? Berbicara tentang orang ini, Li Hong Siu mendengus berat. Tampaknya dia sangat tidak puas dengan metode kultivasi dan tindakannya. Lin Xuan tersenyum canggung, lalu bertanya, di mana yang lainnya? Dia melihat ke beberapa arah lain. Li Hong Siu terkejut. Dia tidak pernah menyangka Lin Xuan tidak akan terpengaruh. Orang harus tahu bahwa Qin Sianer ini sangat kuat. Dia memiliki konstitusi garis keturunan yang istimewa. Ditambah dengan metode kultivasinya, beberapa orang suci tidak dapat melarikan diri sama sekali. Seperti yang diduga, bahkan Lei Zhen dan Sembilan Kilin memiliki jejak gairah di mata mereka. Namun, Lin Xuan tidak memilikinya sama sekali. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pikiran Lin Xuan begitu teguh? Tidak ada rayuan, teknik, atau ilusi yang dapat memengaruhinya. Li Hong Siu menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan perkenalan. Orang yang mengenakan jubah tau dan topeng berasal dari sekte tanpa batas. Namanya Cao Tian Sheng. Lin Xuan menoleh dan terkejut. Orang ini sangat istimewa. Memang, dia merasakan aura khusus dari orang ini. Namun, ia tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Terlebih lagi, topeng yang dikenakan pihak lain juga berwarna hijau dan bertaring. Itu sangat mengerikan. Yang terakhir bernama Mo Siu, dan dia berasal dari Aceron Hall. Balai Aceron, mendengar ini, Lin Xuan terkejut. Murong Qing Cheng juga sedikit mengernyit. Sebelumnya, ketika mereka berada di istana semua kehidupan, mereka diserang oleh orang-orang kuat dari Aula Aceron. Saat itu, mereka tidak tahu siapa yang bersembunyi dalam kegelapan dan berkomunikasi dengan pasukan tulang yang tak terhitung jumlahnya, yang hampir membunuh mereka. Mo Siu ini terlihat biasa saja, tetapi aura di tubuhnya sangat mengerikan. Di bawah kakinya, ada sungai kuning yang mengalir deras. Itu adalah air Aceron. Ada tulang-tulang putih berguling di dalamnya. Mereka semua adalah mayat para orang suci. Adegan ini saja sudah cukup membuat kulit kepala seseorang geli. Tak perlu dikatakan, kekuatan kelima orang ini sangat mengerikan. Bagaimana dengan dua lainnya? Naga Merah juga tidak sabar untuk bertanya, siapa kedua orang itu? Li Hong Siu berkata, dua orang yang tidak muncul, salah satunya adalah pembangkit tenaga spasial yang kuceritakan padamu, Gu Feng. Orang satunya sangat aneh. Saya hanya tahu namanya Wu Xin. Namun, aku tidak tahu seperti apa rupanya. Yang kutahu dia adalah pembunuh misterius, mungkin dari dunia fana. Seorang pembunuh bayaran teratas di dunia fana. Lin Suan menghirup udara dingin. Sang Naga Merah juga berkata, sial, organisasi ini benar-benar menghantui kita. Gu Feng memiliki kemampuan spasial, jadi tidak ada yang tahu kapan dia akan muncul. Adapun Wu Xin, dia bahkan lebih menakutkan. Kemampuan bersembunyinya sangat aneh. Mungkin dia sudah tiba. Terlebih lagi, dia bersembunyi tepat di samping mereka. Kedua orang ini sangat berbahaya. Setelah Lin Suan dan yang lainnya mendengar ini, mereka memiliki pemahaman umum di hati mereka. Di antara semua orang yang memasuki planet takdir surgawi kali ini, ketujuh orang ini mungkin yang paling kuat. Namun, mereka masih belum tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara orang-orang ini. Papan peringkat ziarah masih agak jauh dari mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang suci kecil. Adapun mereka yang berada di bawah papan peringkat ziarah, Lin Suan yakin bahwa dia bisa mengalahkan semua orang. Semua orang menunggu dengan sabar. Selama waktu ini, mereka juga mempelajari bahwa setiap area dapat mengarah ke kedalaman hati takdir surgawi. Dan di lubuk hati yang paling dalam, ada batu takdir surgawi yang legendaris. Hanya di sana mereka dapat melihat takdir surgawi mereka sendiri. Apa yang disebut takdir surgawi sebenarnya adalah gambaran masa depan mereka sendiri. Apa yang ingin dilihat orang-orang ini adalah jalan masa depan mereka, keterbatasan mereka, dan kemana mereka bisa pergi. Bisakah masa depan dihitung? Bukankah masa depan seharusnya misterius dan tidak dapat diprediksi? Lin Suan tercengang. Li Hong Siu berkata dengan lembut. Memang benar begitu. Perhitungannya didasarkan pada kondisi terbaik Anda. Dengan kata lain. Itu batasmu. Setiap orang, tidak peduli seberapa berbakatnya atau seberapa baik sumber dayanya, akan selalu memiliki batas. Dengan kata lain, begitu Anda sampai di sana, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengambil langkah maju berikutnya. Mungkin Anda tidak akan pernah mampu mengambil langkah maju lagi seumur hidup Anda. 3.965 Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencoba semampu kita dan melihat di mana batas kita. Mendengar ini, Lin Suan dan yang lainnya terdiam. Memang, menjadi Kaisar Agung adalah tujuan semua orang, tetapi apakah mereka bisa mencapainya adalah masalah lain. Dan batasan-batasan seseorang memang terkait dengan jalan masa depannya dan masa depan yang konkret. Itulah sebabnya mereka sangat ingin tahu. Aku bertanya-tanya di mana batas-batasku. Mata Lin Suan berkedip. Murong King Cheng, yang berdiri di samping, juga berkata, mungkinkah apa yang kita lihat benar-benar masa depan? Apakah tidak ada seorang pun yang dapat menerobos takdir surgawi? Li Hong Siu berkata, Tentu saja ada. Planet takdir surgawi hanya berada dalam kondisi normal. Misalnya, batas masa depan seseorang adalah menjadi Raja Bijak. Akan tetapi, jika mereka terbunuh saat menjadi sage venerate, tentu saja mereka tidak akan bisa menjadi sage king. Itu akan menyebabkan mereka mati sebelum waktunya. Tentu saja ada cara lain untuk menerobos takdir surgawi. Akan tetapi, mereka belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Mungkin ada orang-orang seperti itu di era kuno dan primordial. Baiklah, jangan bersedih. Kita benar-benar berbakat. Aku akan menjadi kaisar naga. Aku harus melihat apa takdir surgawiku. Mata naga ilahi kegelapan bersinar terang. Yang lainnya juga dipenuhi ambisi. Ayo pergi. Orang-orang ini keluar dari menara gritsage dan menyerang ke depan. Ada sembilan wilayah. Berdasarkan aturan planet takdir surgawi, mereka berada di wilayah ke-9, sedangkan Cao Tian Sheng berada di wilayah pertama. Wilayah lainnya disusun searah jarum jam, membentuk lingkaran yang membagi seluruh planet takdir surgawi. Mereka dengan cepat terbang menuju kedalaman planet. Mereka bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Beberapa dari mereka ketakutan saat melihat Lin Suan. Tentu saja ada juga yang menatap dengan dingin. Mereka bahkan diam-diam mentransmisikan suara mereka. Sepertinya mereka ingin menyerang. Lin Suan mengabaikan mereka. Tidak apa-apa jika mereka tidak menyerang, tetapi jika mereka menyerang, dia dapat menjamin bahwa mereka akan tahu arti dari keputus asaan dan penyesalan. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka terbang sepanjang jalan. Namun, planet takdir surgawi sangat besar. Kali ini, mereka menuju ke kedalaman planet tersebut. Ada juga beberapa binatang buas yang kuat dan jebakan yang mengerikan. Mereka belum pernah memasuki planet itu sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka memasukinya, sangatlah berbahaya. Benar saja, ada orang yang meninggal di hadapan mereka. Darah membumbung tinggi ke langit, dan itu sangat menyedihkan. Kita harus berhati-hati, Lin Suan mengingatkan. Semua orang juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Di belakang mereka ada seorang pria berbaju besi hitam. Wajahnya dingin. Hari-hari baik Lin Woody akan segera berakhir. Saya tidak menyangka dia ditugaskan di area yang sama dengan saya. Saya ingin menjadi penguasa distrik ke-9. Orang yang berbicara justru Yu Yu. Kakak laki-lakinya, Yu Kuan, telah menduduki suatu wilayah. Oleh karena itu, ia ingin menduduki suatu wilayah juga. Hal itu karena di daerah tersebut tidak ada daftar haji. Dengan demikian, ia tidak takut kepada siapapun. Entah itu Lin Woody atau Lei Zhen, mereka semua akan merangkak di kakinya. Di depan mereka, Lin Suan dan yang lainnya bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di kedalaman Celestial Fate. Ada aura berbahaya di depan. Semua orang merasakan darahnya menjadi dingin. Lin Suan mengerutkan kening saat dia mengaktifkan mata langit Tuhannya dan mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, ia menyadari ada sebatang pohon tua duduk bersila di depannya. Aura berbahaya itu dipancarkan oleh pohon kuno. Itu adalah iblis pohon yang sangat menakutkan. Dia tidak tahu di alam mana dia berada. Mungkin itu adalah orang suci kecil. Namun, hal itu terlalu samar dan misterius. Dia tidak dapat mengatakannya. Lin Suan juga tidak tahu apakah kultifasi takdir surgawi hanya ditekan untuk mereka atau untuk semua orang. Jika makhluk asli Celestial Fate tidak ditekan, maka itu akan berbahaya. Singkatnya, iblis pohon di depan mereka memberi mereka rasa ancaman yang mematikan. Haruskah mereka menerobos masuk atau memasuki menara Gritsage? Sang naga merah bertanya. Li Hong Siu menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju. Dia berkata bahwa mereka telah tiba di kedalaman takdir surgawi. Ada banyak reruntuhan yang ditinggalkan oleh orang suci kuno. Kita harus memahaminya dengan benar dan memperbaiki hukum kita. Iblis utara berdiri dan melangkah maju. Senior, kami tidak punya niat jahat. Kami hanya ingin melewati tempat ini. Sambil berbicara, dia membuka pohon ilahi penembus langitnya. Di belakangnya, ilusi pohon dewa besar bergoyang dan memancarkan aura misterius. Niat membunuh iblis pohon di depan mereka menghilang. Cabang-cabangnya bergoyang, lalu berubah menjadi jalan. Terima kasih, Senior, iblis utara dan yang lainnya membungkuk. Kemudian, mereka melangkah maju dan meninggalkan area ini. Sang naga merah dan yang lainnya menghela nafas lega. Aura iblis pohon tadi terlalu mengerikan. Mungkinkah itu benar-benar orang suci kecil? Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan sebuah gunung. Ada cetakan telapak tangan di atasnya. Bayangan pohon palem itu sungguh luar biasa. Meski hanya goresan dangkal, ada darah yang tertinggal di sana. Terlebih lagi, Lin Suan dan yang lainnya menemukan bahwa itu adalah darah dari sedikitnya selusin orang suci. Dengan kata lain, jejak telapak tangan ini telah membunuh lebih dari selusin orang suci, dan mereka bukanlah orang suci biasa. Aura yang ditinggalkan oleh darah ini terlalu mengerikan. Kemungkinan besar itu adalah orang suci kecil atau yang mulia. Dengan kata lain, orang yang meninggalkan tanda ini kemungkinan besar adalah Raja Suci. Mereka dengan cepat memahaminya. Mereka mengelilingi telapak tangan itu dan dengan cepat memahaminya. Mereka cukup bebas untuk memahaminya di sini. Sehari kemudian, sebuah suara dingin datang dari belakang mereka. Lin Suan dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata mereka. Siapa itu? Katak itu juga sudah pulih. Ketika melihat situasi itu, ia langsung meraung. Beraninya kau mengintipku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Beraninya seekor katak bersikap sombong di hadapanku. Tiga belas orang berjalan dari depan. Mereka semua mengenakan baju besi hitam, dan aura mereka tak tertandingi. Orang-orang dari Great Desolate Mansion, Li Hong Siu mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Mata Lin Suan berkedip, dia tidak melihat sosok Yu Yu. Namun, ketiga belas orang ini juga luar biasa. Mereka semua adalah orang suci surga kelima. Sepuluh dari mereka berada di tahap tengah surga kelima, dan tiga berada di tahap akhir surga kelima. Niat membunuh yang terpancar dari tubuh mereka sungguh mengerikan. Pemimpin itu mencibir. Lin Woody, ku dengar keberani memprovokasi rumah besar terpencil kami dan tidak menghormati Huang Si generasi sebelumnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kau berlutut dan menyerah, kau bisa hidup. Hal yang sama juga berlaku bagi kalian semua. Dia menunjuk ke arah Iblis Utara, Naga Merah, dan Katak. Kemudian, dia melihat ke arah Murong King Cheng dan Li Hong Siu. Bagi kalian berdua yang cantik, Tuan muda memundang kalian berdua untuk menikmati bunga dan minum. Kamu ingin kami menjadi budakmu. Lin Suan tertawa ketika mendengarnya. Naga Merah mendengus dingin. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau pamer di depan kami. Katak itu melompat. Sialan, aku akan menamparmu sampai mati. Cepatlah kemari. Jadilah manusia kesayanganku. Aku akan menyiksamu dengan benar. Kalau tidak, kau akan mati. Li Hong Siu mendengus dingin. Bagaimana dengan Yu Yu? Beraninya dia pamer di depan kita. 3.966 Para ahli dari Great Desolate Mansion tampak muram. Mereka marah besar dengan perilaku kelompok orang ini. Lin Woody, sepertinya kamu sudah gila. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi bawahan Tuan muda kami. Jangan lupa bahwa Tuan muda kita bukan hanya murid utama. Saudara Tuan muda kita ada dalam daftar pesiarah. Menyerahkan diri kepada murid utama kita sama halnya dengan menyerahkan diri kepada Tuan muda Yu Kuan. Anda harus memikirkan ini matang-matang. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi pengikut Tuan muda Yu Kuan. Lin Suan mencibir. Kamu sudah berlutut begitu lama sehingga kamu bahkan tidak bisa berdiri. Kamu bangga menjadi seorang budak. Sepertinya Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Tuan muda Yu Yu tahu Anda akan bersikap seperti ini. Jadi dia memberi kami perintah. Kalau kau berani melawan, kami akan menghajarmu setengah mati dan memberitahumu akibat perbuatanmu yang menyinggung kami. Ayo lakukan. Aura pembunuh di tubuh mereka bertambah kuat. Segala macam hukum dipancarkan dari tubuh mereka, dan senjata suci yang mengerikan terus bergemuruh. Sepertinya orang-orang ini akan menyerang. Membunuh. Pemimpin kelompok itu berteriak. Tiga belas orang suci menyerang pada saat yang sama. Tampaknya mereka tidak berani ceroboh saat menghadapi Lin Woody. Ketiga belas orang ini terlalu kuat. Mereka bahkan lebih mengerikan daripada tujuh pedang gunung surgawi. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Sang katak mencibir, sang naga merah mendengus, dan yang lainnya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Di sisi lain, mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Hukum pedang di tubuhnya mengeluarkan suara berdenting. Kombinasi hukum tersebut membentuk pedang matahari agung di satu sisi dan pedang iblis kematian di sisi lainnya. Pedang dan golok saling beradu, dan aura mengerikan menyelimuti langit. Pedang itu ditebaskan, dan kedua orang bijak yang kuat itu langsung berubah menjadi tulang-tulang. Tidak bagus. Mereka mundur dengan panik, dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Pedang itu telah mengambil sebagian besar vitalitas mereka dan mereka hampir mati di sini. Begitu mereka mundur, pedang matahari agung menebas dengan aura yang tak tertandingi dan api yang mengerikan. Baju zirah mereka hancur dan tubuh mereka terbelah dua. Membunuh. Lin Suan meraung, dan berbagai teknik pedang dilepaskan. Kekuatannya mengerikan, dan membuat mereka putus asa. Ketiga belas orang bijak dari Great Desolate Mansion merasa ketakutan. Berengsek. Mereka akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu memasang ekspresi mengejek di wajah mereka sebelumnya. Kekuatan anak ini benar-benar menjadi sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga mereka merasa putus asa. Lin Suan tidak membiarkan yang lain menyerang. Dia menyerang sendirian, dan semua jenis pedang nomologis menari-nari di antara langit dan bumi. Tidak lama setelah itu, ketiga belas orang suci yang berkuasa semuanya terbunuh. Segala jenis senjata yang rusak berserakan di tanah. Lin Suan menarik kembali hukumnya dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya bersih tanpa noda. Bersihkan medan perang. Ayo. Naga merah melambaikan cakarnya dan meraih cincin penyimpanan mereka. Kemudian, semua orang berbalik dan melangkah maju. Di belakang. Yu Yu berdiri di depan lembah retakan dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Ngarai itu terbelah hanya dengan satu tebasan. Aura yang menyilaukan di sana sangat mengerikan. Itu seharusnya ditinggalkan oleh Tuhan. Pada saat ini, mata Yu Yu memancarkan cahaya yang mengerikan. Aura kehancuran yang hebat menyebar dari tubuhnya. Segala macam hukum saling terkait. Tiba-tiba ekspresi bawahannya di sampingnya berubah. Di tangannya ada formasi mantra dengan 13 titik cahaya di atasnya, yang langsung menghilang dan redup. Tidak baik. Dia berteriak ketakutan. Di depan, Yu Yu yang sedang berpikir keras tiba-tiba terganggu. Dia berbalik, matanya yang sedingin es menatap kosong ke arah kehampaan. Pria itu terus-menerus mundur. Tuhan muda, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Hanya saja orang-orang yang kami kirim semuanya sudah meninggal. Dia tahu bahwa menyelapih hak lain sama saja dengan memenggal kepala, tetapi situasi saat ini sangatlah berbahaya. Mati. Mata Yu Yu memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Apakah Anda mengatakan bahwa ketiga belas orang itu semuanya terbunuh? Tidak ada satupun yang lolos. Dia benar-benar terkejut. Dengan tiga belas orang yang menyerang bersama, seberapa mengerikankah itu? Mungkinkah Lin Woody sudah sedemikian mengerikannya? Seseorang di sampingnya berkata bahwa Lin Woody tidak sendirian. Ada banyak ahli di sisinya. Ada putri suci pavilion Kunlun, serta putri raja suci. Mungkin mereka telah mengambil tindakan dan membantu. Huff! Tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Yu Yu melambaikan tangannya dan membawa orang-orang di sampingnya maju. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung sebelumnya. Ketika mereka melihat baju besi yang hancur dan mayat di depan mereka, wajah mereka menjadi sangat dingin. Sungguh energi pedang yang mengerikan. Ketika para orang suci itu melihat retakan di sekelilingnya, dan juga sisa pedang yang membidik mayat-mayat itu, wajah mereka dipenuhi kengerian. Energi pedang ini terlalu dingin dan menggigit. Mengapa saya merasa itu dilakukan oleh paviliun 10 ribu pedang? Apakah Lin Woody memiliki hubungan dengan paviliun 10 ribu pedang? Yu Yu mengerutkan kening dan bertanya. Yang lain mengatakan bahwa seharusnya tidak demikian. Ada desas-desus bahwa Lin Woody telah membunuh 7 pedang dari Gunung Surgawi. Sudah pasti mustahil baginya untuk bergabung dengan paviliun 10 ribu pedang. Mungkinkah dia melakukannya sendiri? Tidak heran dia begitu sombong. Dia punya kekuatan. Nanti aku akan menggunakan grid desolate bled untuk membunuhnya. Mata Yu Yu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Sekarang waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Ayo pergi. Dia melangkah maju dengan senyum dingin di wajahnya. Tiga hari kemudian, dia berhasil menyusul kelompok lainnya. Kamu Lin Woody, kan? Kamu berani membunuh orang-orangku. Kamu punya nyali. Berlututlah sekarang dan jadilah bawahanku. Jika kau bekerja untukku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Jika tidak, kamu dan teman-temanmu akan mati. Suara Yu Yu sangat dingin. Setiap tahun ada orang bodoh, tetapi tahun ini jumlahnya sangat banyak. Ada seseorang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Todd mendengus dingin. Naga ilahi kegelapan juga mencibir. Mereka tidak menganggapnya serius. Lin Suan menatap ke arah pihak lain. Kamu adalah Yu Yu. Kamu bahkan tidak menaruh kakak laki-lakimu di matamu, apalagi kamu. Kalau kau tidak ingin mati, enyahlah. Kamu sedang mencari kematian. Yu Yu sangat marah. Pihak lain tidak hanya meremehkannya, tetapi dia juga berani meremehkan kakak laki-lakinya. Dia terlalu sombong dan tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Tahukah kamu siapa identitas kakak laki-laki saya? Kakak laki-lakiku adalah seseorang yang masuk dalam daftar siara suci. Dia bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan jentikan jarinya. Para orang suci lainnya di grid desolate mansion juga mendengus dingin. Lin Woody, kamu terlalu sombong. Kamu tidak tahu perbedaan antara kamu dan para jenius di daftar siara suci. Perbedaan, tatapan mata Lin Suan berkata. Saya akui bahwa mereka telah hidup selama beberapa ratus tahun lebih lama. Ada perbedaan dalam kultivasi. Tapi lalu kenapa? Setelah bintang surgawi pergi, saya akan dapat masuk daftar siara suci. Aku bisa menggantikan kakakmu. Kau percaya padaku. Lin Suan memang memiliki kepercayaan diri seperti ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan fifth firmamen tahap akhir. Ketika kultivasinya meningkat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melawan small saint. Karena itu, dia sebenarnya tidak sedang membual. Mungkin dalam waktu dekat, dia bisa melakukannya. Ketika Yu Yu dan yang lainnya mendengar ini, mereka tertawa. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Tahukah dia bahwa semua orang yang tercantum dalam daftar siara suci adalah orang suci kecil? Terlebih lagi, mereka semua adalah orang suci kecil yang sangat menakutkan. Hanya denganmu. Mereka menggelengkan kepala, mencibir di mata mereka. Kau bahkan bukan orang suci langit kelima. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersikap sombong di sini? 3967 Seorang manusia surga keempat tahap akhir berani membanggakan diri tanpa malu-malu, ingin masuk ke dalam peringkat suci. Lelucon macam apa ini? Kurang pengetahuan. Lin Suan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Kau sedang mencari kematian. Yu Yu benar-benar marah. Pihak lain selalu bertindak seolah-olah di orang yang dalam dan berwawasan luas. Hal ini membuatnya marah. Apa yang dia lakukan? Kultivasinya lebih rendah darinya, jadi bunuh saja dia. Yu Yu melambaikan tangannya. Seketika, dua orang di sampingnya bergegas maju, tombak mereka berubah menjadi naga raksasa saat mereka menyerang ke depan. Lin Woody, berlututlah dan terima kematianmu. Ledakan-ledakan. Tombak-tombak itu bergetar, kekuatan kehancuran menyebar ke udara. Ruang di depan mereka terus-menerus hancur, menenggelamkan Lin Suan di dalamnya. Mereka menarik tangannya, tertawa dingin. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Jangan khawatir, kami mengendalikan kekuatan kami, dia tidak akan mati. Namun, dia hanya punya setengah nafas lagi. Keduanya mencibir. Namun, ketika ruang di depan mereka menghilang, mereka tercengang. Karena Lin Woody berdiri di sana, tangannya di belakang punggungnya, sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Keduanya membelalakan matanya karena tidak percaya. Lin Suan menepis debu dari tubuhnya. Inikah kekuatan penuh kalian berdua? Terlalu lemah, kamu hanya menggaruk gatalku. Kalian berdua juga harus menerima pukulan dariku. Dia melangkah maju, mengepalkan tinjunya. Mayat dua orang suci dari Grid Desolate Mansion meledak secara tiba-tiba. Darah memercik ke wajah Yu Yu dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak lain begitu kuat. Orang-orang dari Grid Desolate Manor semuanya menjadi gila. Lin Suan menarik tangannya, menggelengkan kepalanya. Kodok, pergilah. Orang-orang ini terlalu lemah. Aku tidak tertarik. Sial, aku pun tidak tertarik. Katak itu memutar bola matanya. Lin Suan tertawa. Jika kau menang melawan orang-orang ini, mereka semua akan menjadi hewan peliharaan manusiamu, dan semua barang di dalam cincin penyimpanan mereka akan menjadi milikmu. Benarkah? Kali ini sang katak tertarik. Ini tidak buruk. Ayo, 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 aku akan melawanmu 300 ronde. Berengsek. Orang-orang dari Grid Desolate Manor ini hampir menggertakan gigi mereka hingga berkeping-keping. Seekor katak berani pamer di depan mereka. Lin Woody, apa maksudmu? Beraninya kau meremehkanku? Yu Yu meraung dengan gila. Dia menjadi gila. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Aku ingin bertarung denganmu satu lawan satu. Satu-satu. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Lin Suan keluar. Apakah kau ingin aku memberimu satu tangan atau tiga gerakan? Anda sedang mencari kematian. Sikap merendahkan dari pihak lain membuatnya sangat tidak senang. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan badai hitam. Badai itu berubah menjadi bilah tajam yang menebas ke depan. Lin Suan mendengus dingin dan melambaikan tangannya, menghancurkan badai. Kekosongan di tengahnya terkoyak tak dapat dikenali lagi, dan hancur tak dapat dikenali lagi. Fisik yang kuat sekali, adegan ini terlalu menakutkan. Ini adalah serangan Yu Yu. Pihak lain benar-benar menerimanya dengan tangan kosong. Para ahli di Great Desolation Mansion merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka selalu berpikir bahwa rumor tentang pihak lain itu dibesar-besarkan dan mereka meremehkannya. Namun sekarang, tampaknya pihak lain itu sangat kuat. Yu Yu juga merasa khawatir. Badai hitam tadi tidak sederhana. Badai itu mengandung racun, dan juga membawa aura yang sunyi. Bahkan seorang sage surga kelima akan terluka jika mereka bersentuhan dengannya. Namun, pihak lain mampu menghancurkannya dengan mudah. Memikirkan hal itu, wajahnya berubah dingin. Dengan hentakan kakinya, kekosongan itu bergetar. Dia berubah menjadi kilatan petir hitam dan menerjang maju. Pada saat yang sama, telapak tangannya menepuk ke bawah. Cahaya mengerikan berkelap-kelip di atas. Gunung tandus jatuh dari langit. Matilah, bocah. Dia menggunakan teknik pamungkas Great Desolation Mansion, Desolation Palem. Dengan sekali hantaman telapak tangan, tanaman di sekitarnya cepat layu seolah musim dingin telah tiba. Bagaimana mungkin kesedihan bisa dibandingkan dengan kematian? Lin Suan mendengus dingin dan mengepalkan tangannya. Sebuah tinju hitam melayang, membawa serta hukum kematian yang mengerikan. Kekuatan kematian dan kekuatan kehancuran bertabrakan, kedua belah pihak terus-menerus saling menghancurkan. Tumbuhan dan binatang iblis dalam radius ratusan ribu mil langsung kehilangan vitalitasnya. Sebagian besar tumbuhan layu, binatang-binatang iblis itu juga hampir mati, jatuh ke tanah. Adegan itu sungguh mengerikan. Penduduk Great Desolation Mansion terus mundur, mendukung hukum mereka untuk melawan. Aura kematian ini terlalu menakutkan. Hanya kitab suci kehancuran besar yang dapat menghalanginya. Ledakan, ledakan. Setelah tabrakan hebat itu, Yu Yu mundur, wajahnya penuh keterkejutan. Pihak lain benar-benar mengetahui hukum kematian, yang sangat mirip dengan aura kehancurannya. Terlebih lagi, kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. Semut langit keempat sebenarnya lebih kuat darinya. Seseorang harus tahu bahwa dia berada pada level yang lebih tinggi daripada pihak lainnya. Dia bisa membunuh orang yang levelnya setara dengannya seperti memotong sayuran. Tetapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya. Di sisi lain, Lin Suan juga terkejut. Mampu memblokir hukum kematiannya, itu agak menarik. Kitab suci kehancuran besar memang misterius. Seperti yang diharapkan dari teknik Pamungkas Kota Suci. Kalau begitu, mari kita lihat, mana yang lebih kuat kehancuranmu, atau hukum kematianku. Aura di tubuh Yu Yu menjadi semakin mengerikan. Matanya memancarkan kilatan dingin seperti iblis, sangat menakutkan. Aura kehancuran yang mengerikan membentuk bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menebas dari langit. Pedang penghancur hebat. Seluruh dunia berguncang. Ini adalah teknik pedang yang tiada taraf. Tak tertandingi karena menebas Lin Suan dengan kejam. Lin Suan juga menggunakan hukum kematian. Sabit kematian yang mengerikan terus menyerang. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menyerang dengan pedang matahari. Digabungkan dengan hukum pedang, pedang itu meletus dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Bilah dan pedang menyerang bersama-sama, menangkisnya secara langsung. Keduanya bertabrakan seolah-olah dua dunia bertabrakan, terjalin dengan aura yang tak tertandingi. Ledakan. Ledakan. Dao besar yang mengejutkan telah dilepaskan, menyebabkan para orang suci di mansion kehancuran besar menjadi ketakutan. Lin Woody ini benar-benar dapat memblokir pedang penghancur besar. Sungguh tidak masuk akal. Apakah menurutmu Tuan Muda Yu Yu bisa menang? Omong kosong, pemenang akhirnya pastilah Tuan Muda kita. Orang-orang ini menggertakkan giginya. Meski begitu, mereka tetap gugup bukan kepalang karena tidak punya rasa percaya diri untuk menang. Di sisi lain, Naga Merah dan Murong King Cheng juga menonton dengan gugup. Di depan, kedua orang itu saling beradu bagai kilat. Kecepatan mereka sangat cepat, langsung bertabrakan lebih dari seribu kali. Lalu, mereka segera berpisah. Aura Lin Suan melonjak. Di sisi lain, memang ada luka pedang di tubuh Yu Yu, menembus bahunya. Darah mengalir turun dari bahunya. Tidak bagus, Tuan Muda terluka. Ketika orang-orang di istana kehancuran besar melihat pemandangan ini, mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa yang terluka adalah Tuan Muda mereka. Apakah Lin Woody lebih unggul? Haruskah mereka menyerang? Wajah mereka sangat dingin. Namun, Yu Yu melambaikan tangannya, menghentikan tindakan mereka. Nak, kau bisa melukaiku. Kau benar-benar membuatku marah. Desolation Heaven Destroying Slash. Pedang yang sunyi muncul di tangannya, membawa aura yang tak tertandingi. Kehancuran di pedang itu meledak. Serangan ini tak tertandingi. Hal itu menyebabkan ekspresi Murong King Cheng, Li Hong Xiu, dan yang lainnya berubah. Pedang ini terlalu kuat. Ekspresi Lin Suan serius. Dia masih punya kartu truf. Bagus. Dia tertawa terbahak-bahak. Kekuatan Yin dan yang menyatu, membentuk diagram Tai Chi, berubah menjadi pedang Tai Chi. Bersamaan dengan hukum pedang yang amat mengerikan, ia menebas. 3968. Langit dan bumi kehilangan kilaunya. Hanya cahaya Tai Chi yang berputar, membelah segalanya. Tubuh Yu Yu berhenti di udara. Pedang Desolate di tangannya juga berhenti. Bekas luka berdarah muncul di antara alisnya, dan semakin membesar. Dengan suara puci, tubuhnya terbelah menjadi dua. Ah. Suara menyedihkan terdengar, membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Tuan Muda. Para orang suci dari rumah besar yang sunyi akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Mereka berteriak ketakutan. Tuan Muda mereka sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Berengsek. Orang-orang itu bergegas maju. Cepat serang. Banyak orang menyerang Lin Suan. Lin Suan mengayunkan pedangnya. Kekuatan Yin dan yang menghancurkan orang-orang ini. Kodok dan naga merah juga marah. Apa? Kau ingin menggertaku dengan angka? Meletakkannya di. Mereka menyerbu maju dengan gila. Ayo, 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 biar aku ajarikau bagaimana berperilaku. Katak itu menyerang dengan ganas. Teknik Dewa Kodok. Setiap tamparan cukup untuk membuat seseorang pingsan. Di sisi lain, naga merah juga tak tertandingi kekuatannya. Dia hanyalah Tyrannosaurus Rex yang tak tertandingi. Selain itu, dia terus-menerus menggunakan formasi, menyebabkan orang-orang itu berteriak dengan sedih. Murong King Cheng dan Li Hong Siu juga menyerang. Kedua putri surga yang sombong ini menyerang dengan ganas. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada Kodok dan naga merah. Meskipun ada lebih dari 20 orang suci di pihak Bung Lebe, mereka sangatlah menyedihkan. Setan Utara tidak menyerang. Dia langsung memanggil pohon ilahi penusuk langit. Pohon itu berakar di antara langit dan bumi dan memancarkan aura misterius yang sangat kuat untuk melindungi Lin Suan dan yang lainnya. Ini adalah pertempuran yang sengit, tetapi berakhir sangat cepat. Karena grid desolate mansion sama sekali tidak sebanding. Tak lama kemudian, sebagian besar orang suci terbunuh. Yu Yu juga dipukuli dua kali. Pada saat ini, dia akhirnya pingsan. Ambisinya yang luhur sebelumnya telah lama lenyap tanpa jejak. Tuan muda, lari. Tiga yang terakhir sangat kuat. Mereka nyaris selamat, tetapi tubuh mereka penuh luka. Ekspresi Yu Yu tidak mau. Ayo, mereka melesat ke angkasa. Kemana mereka bisa lari? Lin Suan menebas ke bawah, menyelimuti keempatnya. Itu adalah pedang Yin Yang, dan memancarkan aura mematikan. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Seorang kultifator tahap akhir dari alam kelima bergegas mendekat. Dia berteriak dengan marah. Tuan muda, cepat pergi. Dia menyerang maju sendirian dengan dua artefak suci. Kemudian, dia meledakan dua artefak suci. Dia sendiri juga meledak dengan ledakan yang keras. Kekuatan ini sungguh terlalu dahsyat, cukup untuk menjungkir balikkan segalanya. Tidak baik. Katak itu menjerit, lari. Meski mereka kuat, kekuatan ledakan artefak sein terlalu mengerikan. Terlebih lagi, ada dua orang, ditambah seorang sein. Itu terlalu berbahaya. Lin Suan langsung mengaktifkan pagoda Grand Sage untuk melindungi semua orang. Menara Grand Sage menyerang dengan ganas. Ketika energinya menghilang, mereka berjalan keluar dari Menara Suci Agung. Lingkungan sekitarnya benar-benar kacau balau. Yuyu dan yang lainnya sudah melarikan diri. Haruskah dia tetap mengejarnya? Suhu katak. Lin Suan mencibir. Tidak perlu. Mereka tidak layak disebut. Memang, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Jadi bagaimana jika dia masih hidup? Sekalipun mereka ada sepuluh, mereka tidak akan menjadi lawannya. Jadi dia tidak peduli sama sekali. Mereka meneruskan perjalanannya, menuju kedalaman planet surga. Sementara itu, di sisi lain, Yuyu dan dua orang lainnya melarikan diri ke kejauhan. Baru pada saat itulah mereka berhenti karena bingung. Sialan, Yuyu meraung ke arah langit. Itu terlalu suram. Dia bertekad untuk menjadi eksistensi tertinggi di wilayah ke-9. Dia akan memimpin semua orang suci. Namun, ia kalah dalam pertempuran pertama. Terlebih lagi, ia kalah telak. Dia membawa lebih dari 20 orang, tetapi kini hanya tinggal dua orang saja. Itu sungguh menyedihkan. Lin Woody itu, aku pasti akan membunuhnya. Mata Yuyu sepenuhnya merah. Ekspresi kedua orang suci yang selamat itu buruk. Tuan muda, jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Dia terlalu kuat, kita sama sekali bukan tandingannya. Jika kita terus memprovokasi dia, kita semua mungkin akan musnah. Mereka berdua juga takut. 20 rekan mereka terbunuh. Ini adalah mimpi buruk bagi mereka. Mereka tidak ingin mengalaminya lagi. Namun, Yuyu menjadi benar-benar gila. Aku belum kalah. Memangnya kenapa kalau dia kuat, aku pasti akan menyatukan semua orang dan membunuhnya. Hubungi Lei Zen, hubungi orang-orang pavilion 10 ribu pedang. Katakan pada mereka bahwa aku akan membentuk aliansi dengan mereka. Setelah aku membunuh Lin Woody, kakak laki-lakiku, aku akan memberi mereka keuntungan. Kedua orang suci itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yuyu mendengus dingin. Apa, kau juga tidak mau mendengarkanku? Apakah Anda benar-benar membutuhkan kakak laki-laki saya untuk secara pribadi memberikan perintah? Kedua orang suci itu menghela nafas. Tuan muda, harap tenang. Kami akan pergi sekarang juga. Mereka sangat tidak mau menerima hal ini. Mereka sudah kalah sejauh ini, tetapi mereka masih ingin terus berjuang. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Namun, mereka juga tidak berani mengatakan apa-apa. Itu karena identitas Yuyu dan identitas kakak laki-lakinya bahkan saja orang-orang ini sudah cukup. Selain itu, para ahli dari kota 10 ribu iblis juga datang. Kali ini, jumlah orangnya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Jumlahnya lebih dari 30 orang. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli elit dengan banyak arte vaksin. Bagaimana mungkin mereka tidak membunuh pihak lain kali ini? Ayo pergi. Yuyu membawa orang-orangnya dan membantai jalan kembali. Sekelompok orang bergerak dengan anggun melalui wilayah ke-9. Kemanapun mereka lewat, banyak orang yang terkejut. Surga, sungguh aura yang mengerikan. Siapakah orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang dari Great Desolate Mansion, Thunder God City, dan Tentou San Fin City. Ada juga ahli dari beberapa keluarga besar. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Orang yang memimpin mereka adalah Yuyu, kan? Mereka tidak tahu siapa yang akan diserangnya. Orang-orang ini berdiskusi dengan bersemangat. Seseorang berkata, Ketika aku lewat, aku melihat banyak mayat Saint di Great Desolate Mansion. Aku rasa Yuyu akan membalas dendam. Apa, siapa yang bisa membunuh lebih dari selusin Saint dari Great Desolate Mansion? Orang-orang ini tercengang. Tidak mungkin itu Lin Woody, kan? Mereka memikirkannya dan menyadari bahwa Lin Woody adalah satu-satunya yang dapat melakukan sesuatu yang begitu berani. Apakah Yuyu ini memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul? Dia benar-benar berani melawan Lin Woody. Beberapa orang mencibir. Kekuatan Lin Woody telah lama berakar dalam hati mereka. Bahkan para murid utama itu bukanlah tandingannya. Apa yang Yuyu miliki? Ada juga yang mencibir. Apa yang kau tahu? Memangnya kenapa kalau Lin Woody kuat? Mungkinkah dia lebih kuat dari Sager Rankings? Kakak laki-laki Yuyu adalah salah satu jenius teratas dalam Sager Rankings, Yu Kuan. Apakah Anda pikir dia akan takut pada Lin Woody? Apa? Itu benar-benar orang itu? Sekarang, orang-orang ini melihatnya. Dulu, ketika dunia terbagi menjadi sembilan, mereka melihat lima sosok seperti dewa berdiri di sana. Aura kuat itu membuat semua orang putus asa. Mereka tahu bahwa kelima orang itu adalah orang-orang yang berdiri di atas orang lain. Mungkin tidak ada seorang pun di planet mandat surga yang lebih kuat dari orang-orang Shou. Bahkan Lin Woody harus menundukkan kepalanya di depan mereka. Tidak heran Yuyu begitu percaya diri. Dengan kartu truf yang kuat, siapapun dapat memamerkan kekuatannya. 3.969 Tidak lama kemudian, Yuyu memimpin orang-orangnya dan menyusul Lin Suan lagi. Mereka berteriak dengan marah, saya di sini untuk membalas dendam. Kali ini, kamu pasti akan mati. Artefak suci Yuyu dingin. Orang-orang yang ditemuinya semuanya adalah musuh Lin Woody. Terutama pavilion 10.000 pedang, mereka sangat ingin membunuhnya. Seperti dugaan mereka, para pedang suci itu tak terkalahkan. Aura mereka amat menakutkan. Sial, beraninya kamu datang. Apa kamu pikir aku ini orang yang mudah ditipu? Katak itu melompat dengan marah. Naga merah juga mendengus dingin. Huff, Benhuang mencarimu terakhir kali. Apakah kamu tidak ingin mati? Nak, bunuh mereka. Bahkan Murong King Cheng, Li Hong Siu, dan yang lainnya pun memasang ekspresi dingin. Orang-orang ini terus-menerus mencari kematian. Mereka benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Mata Lin Suan seperti kilat. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, Terakhir kali, aku mengampuni nyawamu bukan karena aku takut pada saudaramu. Itu karena aku merasa kamu terlalu sampah. Bahkan sepuluh orang di antara kalian tidak akan mampu menjadi ancaman bagiku. Karena itu, aku tidak terus mengejar kalian. Tapi aku tidak menyangka kau akan bertindak sembrono itu. Meskipun kamu seekor lalat, jika terlalu banyak lalat yang terbang di depanku, itu akan menggangguku. Jadi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Yu Yu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pihak lain benar-benar berani memanggilnya lalat. Dia tidak bisa mentolerirnya. Bunuh, bunuh dia untukku. Siapapun yang membunuh Lin Wudi akan diberi hadiah besar oleh saudaraku. Membunuh. Mata beberapa orang suci dari keluarga besar memerah. Mampu menjalin hubungan dengan seorang jenius dalam daftar peziarah adalah kemuliaan tertinggi mereka. Adapun orang-orang dari kota seribu iblis, kota dewa petir, dan pavilion sepuluh ribu pedang, tidak perlu membicarakan mereka. Mereka awalnya bermusuhan dengan Lin Xuan. Jadi pada saat ini, mereka tidak akan menahan diri. Sial, aku sangat marah. Saya akan menyerang terlebih dahulu. Katak itu meraung, seluruh tubuhnya memantul keluar. Dua cakarnya yang besar menutupi langit dan bumi, menekan ke bawah seperti gunung. Kodok sialan, beraninya kau bersikap sombong di depan kami. Seekor harimau ganas dan seekor singa meraung. Keduanya adalah orang suci dari lapisan surgawi kelima, dan garis keturunan mereka sangat kuat. Bagaimana bisa mereka menaruh katak di mata mereka saat ini? Keduanya tertawa jahat dan menyerang, ingin membunuh katak itu. Katak itu meraung. Kalian berdua ingin mati. Garis keturunanku jauh lebih kuat dari kalian. Cakar-cakar itu menjadi semakin mengerikan saat menyelimuti kedua orang suci binatang. Namun, pada saat ini, keduanya menjerit dengan sedih ketika kepala mereka melayang ke udara. Ternyata dua garis cahaya pedang itu telah langsung memenggal kepala mereka. Bocah terkutuk, beraninya kau mencuri dariku. Katak itu marah. Ternyata Lin Suan telah bergerak. Bocah nakal, kau tak boleh merebut orang yang kau temukan itu dariku. Sosok Lin Suan berkedip-kedip, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi diagram Taiji. Setengahnya terang seperti api, sementara setengahnya lagi hitam pekat seperti batu gerindra. Dia membawa aura yang tak tertandingi. Kemanapun dia lewat, dia membelakan enam orang suci itu. Terlalu kuat, sungguh tak tertandingi. Sialan, orang-orang itu begitu takut hingga mereka mundur. Yuyu berteriak dengan marah. Cepat, jangan takut padanya, bergandengan tangan untuk menyerangnya. Sambil berbicara, dia menyerang dengan bila pedangnya yang besar dan sunyi, terus-menerus menyerang. Pada saat ini, sepuluh pedang suci juga menyerang. Serahkan Lin Woody pada kami. Dengan suara gemuruh, mereka melepaskan ki pedang yang tak tertandingi ke arah depan. Kemanapun ia lewat, langit runtuh dan bumi terbelah. Ledakan-ledakan-ledakan. Aura ini terlalu mengerikan. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Semua orang Yuyu menjadi bersemangat. Ini hebat. Sepuluh pedang suci yang kuat, Lin Woody ini pasti tidak bisa melawan mereka. Cepat serang. Mereka dengan panik menyerang ke arah Murong King Cheng, Dark Rainbow Divine Dragon, dan yang lainnya. Ledakan. Pedang raksasa berwarna hitam pekat turun. Seolah-olah seratus ribu gunung turun pada saat yang sama. Ini adalah seorang Swordsane. Selain itu, apa yang dia kembangkan adalah hukum pedang berat. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan tak terbatas, mampu membelah langit dan bumi. Jika seorang suci dengan tingkat yang sama ditekan oleh energi pedang ini, tubuhnya akan hancur. Namun, dia masih meremehkan Lin Suan. Seberapa kuat fisik Lin Suan. Pedang matahari bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Sembilan matahari membelah langit. Satu pedang mencabik-cabik energi pedang pihak lain. Gunung-gunung hitam yang memenuhi langit terbelah. Bukan hanya itu saja, retakan juga muncul pada pedang hitam itu. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata pedang suci itu mengecil. Jantungnya meneteskan darah. Ini adalah pedang kesayangannya. Akan tetapi, sebenarnya berhasil dibobol oleh pihak lain. Sialan, siapa sebenarnya pihak lain itu? Mengapa teknik pedangnya begitu dahsyat? Weng! Tepat saat dia linglung, seberkas cahaya pedang hitam pekat terbang mendekat dan langsung menebas tubuhnya. Hukum kematian di sana dengan panik menyerap kekuatan hidupnya. Dia berteriak ketakutan dan segera mundur. Pada saat itu juga, separuh tubuhnya ambruk. Seolah-olah dia telah menjadi mayat kering. Sialan, dia meraum marah, menggunakan kekuatannya untuk pulih. Adapun beberapa orang lainnya, mereka segera bergegas menyerang. Lin Suan melambaikan telapak tangannya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membentuk diagram Yin yang untuk menghalangi. Pedang itu juga membawa kekuatan transposisi bintang. Setiap kali pedang itu berputar, pedang itu akan menangkis energi pedang orang-orang ini. Weng! Lin Suan menyerang lagi. Pedang matahari membawa cahaya kehidupan, membantai para pedang suci yang terluka. Pedang itu telah membelahnya menjadi dua bagian. Dia berteriak dengan gila, berusaha menyembuhkan diri, tetapi ada energi pedang yang dahsyat di sana. Apalagi kobaran api yang mengerikan itu sudah membakar abis tubuhnya. Dia tidak dapat sembuh sama sekali. Tidak, sial, cepat selamatkan dia. Dia meminta bantuan seperti teman-temannya. Ketika sembilan orang suci pedang yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka menjadi sangat marah. Anak nakal sialan, beraninya kau. Mereka menyerbu dengan ganas, berubah menjadi sembilan cahaya pedang yang tak tertandingi, menghancurkan segalanya. Lin Suan tidak melawan mereka, tetapi malah menonton adegan ini dengan dingin. Sembilan orang itu ingin menyelamatkan mereka, tetapi mereka mendapati bahwa teman-teman mereka telah terbunuh. Berengsek. Lin Woody, aku akan melawanmu sampai mati. Sembilan orang itu bergegas mendekat dengan panik. Pada saat yang sama, masih ada orang-orang yang bersembunyi di kegelapan dan ingin menyerang Lin Suan secara diam-diam. Namun, mereka dikejutkan oleh tubuh Lin Suan. Itu langsung hancur. Lin Suan menghentakkan kakinya, dan langit berbintang dalam jarak sejuta mil pun hancur. Orang-orang yang bersembunyi di kehampaan itu tidak bisa melawan sama sekali. Mereka semua dipaksa keluar. Mereka memuntahkan banyak darah. Tubuh mereka hancur. Sementara itu, Lin Suan menggunakan Blutidebert, menghancurkan jiwa orang-orang ini. Orang-orang itu berteriak histeris. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu. Orang-orang ini semua ketakutan. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Sejujurnya, ketika mereka menerima undangan itu, mereka awalnya sedikit khawatir. Namun, ketika mereka memikirkan identitas Yu Yu, bersama dengan keempat orang suci pedang, mereka menjadi penuh percaya diri. Mereka seharusnya bisa membunuhnya, kan? Tetapi sekarang, saat mereka benar-benar bertarung, mereka putus asa. Mengapa mereka harus memprovokasi Raja Iblis ini? Mereka yang masih ingin membunuh dengan cepat mundur. Hanya sembilan Swords Sein yang masih berani melawan Lin Suan. Rambut sembilan pedang suci berkibar tak beraturan, energi pedang meluap ke langit. Mereka terus menyerang. Dalam sekejap, mereka bahkan menggunakan Tentousan Swords Return to Origin. Pedang ki yang tak terbatas mengalir dari tubuh sembilan orang itu, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Pedang lambat. Salah satu dari mereka menggunakan hukum pedang yang mengerikan. Energi pedang yang tak berujung terjalin, melesat ke langit. 3970. Kecepatan Lin Suan menjadi sangat lambat. Inilah kekuatan hukum yang memengaruhinya. Pada saat ini, seseorang menyerang lagi. Cahaya pedang emas tak tertandingi. Hukum pedang ini memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, cukup untuk menghancurkan segalanya. Dengan bunyi dentang, dia bertabrakan dengan tubuh Lin Suan. Lin Suan tertegun dan mundur, meninggalkan bekas putih di tubuhnya. Namun, tidak hancur. Bagaimana bisa begitu kuat? Energi pedang itu menakutkan, sementara para pedang suci lainnya berteriak keras. Mereka terpengaruh, dan kecepatan mereka menjadi sangat lambat. Sekarang, cepat serang. Sembilan orang itu menyerang dengan gila-gilaan. Lin Suan membuka langit dengan kedua tangannya, dan diagram Taiji terus berputar, menyedot semua energi pedang. Energi pedang itu semuanya terpadu dalam diagram Taiji, terikat oleh kekuatan itu. Lin Suan tersenyum dingin. Hanya dengan kalian, kalian masih ingin bersaing denganku. Anda masih jauh dari itu. Dengan suara gemuruh, bintang-bintang bergerak dan kekuatan yang mengerikan terbang keluar. Energi pedang ini terbang kembali dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tiupan, 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 tiupan. Sembilan orang suci pedang terpaksa mundur dan memuntahkan darah. Ini adalah kekuatan mereka untuk membunuh pihak lain, tetapi sekarang, mereka terluka. Hukum difusi sangatlah kuat, namun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Pecah. Sambil meraung, Lin Suan membelah langit dengan pedangnya, langsung menghancurkan ruang hukum, lalu menyerbu keluar. Berdengung. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng dan tiba di depan orang itu. Hukum pedang. Pedang ini sangat murni, dan menyerang ke depan. Tidak, pedang suci itu meraung. Dia menyerang dengan gila-gilaan dengan teknik pedang difusi, membentuk zona perlambatan. Namun, itu sia-sia. Setiap serangan Lin Suan kini membawa aura tertinggi dari jiwa pedang naga agung, jadi dengan suara pof. Pedang ini menghancurkan hukum pihak lain dan menusup jantung pihak lain. Kemudian, energi pedang meledak, menyebabkan tubuh orang itu terkoyak-koyak. Berengsek. Teknik pedang langit berbintang. Orang lain meraung. Dia menggunakan Tentousan Swords Return to Origin dan mengeksekusi teknik pedang yang tak tertandingi. Pedang ki itu bagaikan bintang-bintang, membentuk peta langit berbintang yang menutupi seluruh langit, bersinar tanpa henti. Dilihat dari penampilannya, dia ingin menekan Lin Suan sepenuhnya. Lin Suan menggunakan diagram Taiji untuk melawannya. Pada saat yang sama, seperti seekor naga besar, dia melayang ke atas. Dia merobek teknik pedang langit berbintang dan tiba di depan orang itu. Serangan pedang lainnya. Pedang yin yang telah membunuh orang ini sepenuhnya. Lelaki itu terbelah menjadi dua bagian. Separuh tubuhnya menjadi mayat kering, sementara separuh lainnya terbakar menjadi abu oleh kobaran api. Dalam sekejap mata, seorang pedang suci lainnya telah mati. Lin Suan, di sisi lain, seperti dewa pembantaian saat ia mulai memanen. Dengan lambayan seni pedang lima elemen, pedang itu berubah menjadi logam, kayu, air, dan tanah. Mereka berputar-putar dan menusuk tubuh seorang pedang suci. Lalu kelima unsur itu bergabung menjadi satu. Dia membunuh sang pedang suci hingga jiwanya tercerai-berai. Tidak, hentikan. Para Swat Sein yang tersisa meraung dengan gila. Mereka merasa bahwa mereka tidak sebanding dengan pihak lain. Faktanya, dia bahkan tidak dapat menangkis satupun serangan pedang. Dia terlalu kuat. Mereka merasa bahwa bahkan orang yang berada di tahap akhir surga kelima bukanlah tandingannya. Di bawah alam Sein kecil, siapa yang dapat bersaing dengannya? Ayo pergi. Hati orang-orang ini berdarah. Mereka tidak ingin bertarung lagi. Para Swat Sein yang kuat mundur. Yang lainnya menjadi semakin ketakutan. Mereka juga terbunuh dengan mengenaskan. Itu karena, selain Lin Suan, semua orang sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari murid utama. Bagaimana mereka bisa cocok dengannya? Ingin pergi? Tidakkah menurutmu sudah terlambat? Lin Suan menyerang dengan pedang ki tertinggi. Diagram Taiji menutupi langit dan bumi, dan aura Yin yang menggantung, menghalangi semua jalan. Dia menyerang para pedang suci yang tersisa. Berengsek. Para pedang suci itu meraung. Mereka akan bertarung dengannya. Sepuluh ribu pedang kembali ke sekte. Energi pedang yang tak terbatas mengelilingi mereka. Empat orang suci pedang menyerbu dan bertarung dengan Lin Suan. Namun pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Lin Suan juga menderita beberapa cedera, tetapi itu bukan masalah besar. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Di bawah kakinya, mayat sepuluh pedang suci bertekuk lutut. Dia menoleh, matanya bagaikan kilat ketika dia menatap suatu sosok di kejauhan. Bisa. Ketika Yu Yu melihat kejadian ini, dia hampir berlutut di tanah karena ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa sepuluh orang suci pedang dibunuh dengan mudahnya? Apakah dia masih manusia? Saat ini, Yu Yu sangat menyesal. Dia merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang salah. Kekuatan pihak lain jauh melampaui imajinasinya. Dia tampaknya telah memprovokasi seseorang yang tidak dapat diprovokasinya. Di sampingnya, dua orang suci grid desolate mansion juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Terlalu kuat, mereka sepertinya pernah melihat Yu Kuan di masa lalu. Saat itu, Yu Kuan tak terkalahkan seperti ini, dan pada akhirnya, ia menjadi salah satu ahli yang tak tertandingi dalam daftar ziarah. Dan sekarang, Lin Woody terlalu mirip. Tuan muda, ayo kita pergi. Kedua orang suci itu membujuknya. Sebenarnya, tanpa mereka katakan pun, Yu Yu sudah ingin pergi. Dia menganggup dan segera mundur. Pada saat ini, katak itu menamparnya. Kau ingin melarikan diri. Terima ini. Teknik Dewa Kodok. Dengan suara pu, kedua telapak tangan besar yang mengerikan itu menamparkan kedua orang suci itu hingga kidan darah mereka melonjak. Mereka berhenti. Katak sialan, kau cari mati. Yu Yu meraung, bilah pedangnya menebas. Bilah pedang ini tak tertandingi. Katak itu mengacungkan dua cakarnya, menangkap bilah pedang itu dengan tangan kosong. Dengan suara peng dia langsung mencengkram bilah pedang panjang itu. Yu Yu terkejut. Dia selalu menjadi kodok, tetapi kekuatannya sudah sekuat ini. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Sementara itu, saat ini, Lin Xuan sudah membantai mereka. Niat membunuh yang mengerikan membuat kulit kepala ketiganya mati rasa, tubuh mereka menjadi dingin. Katak itu mencibir. Bagaimana menurut Anda? Bocah, orang hebat ini telah membantumu menghentikan orang ini. Aku sudah melakukan pelayanan yang hebat. Yu Yu berbalik, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Dia meraung marah. Bocah, apa yang kau inginkan? Beranikah kau menyentuhku? Kakak laki-laki saya adalah Yu Kuan. Kalau kau sentuh aku, kau akan masuk daftar haji, kan? Kau pasti akan mati. Dasar bodoh, kau masih berani bersikap sombong seperti itu bahkan sekarang. Kau benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Sudah ku bilang kau hanya seekor lalat, aku terlalu malas bergerak. Todd, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Setelah kau menyiksanya sampai mati, aku akan membiarkanmu makan golden crow panggang. Benarkah itu? Ketika sang katak memikirkan kelesatan itu, matanya langsung bersinar. Bagus, bagus, lihat saja apakah orang hebat ini tidak menghajarnya sampai mati. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Kau sedang mencari kematian. Yu Yu meraung marah. Kedua orang suci agung itu juga meraung, menyerang dengan cepat. Tuan muda, Anda pergi dulu. Begitu mereka beraksi, pedang yin dan pedang yang menusuk tubuh mereka dan menghancurkan mereka. Keduanya tercengang, sekarat dengan mata terbuka. Lin Suan mendengus dingin. Hanya kalian berdua, berani bersikap sombong di depan kami. Hanya Yu Yu yang tersisa. Lin Suan sama sekali tidak peduli. Dia akan membiarkan pihak lain mati di tangan seekor kodok. Kalau dipikir-pikir, ini adalah cara mati yang paling menyedihkan. Lalu, dia mulai melihat sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya sudah sengsara sejak awal, sama sekali tidak cocok. Ketika mereka melihat Lin Suan berjalan mendekat, mereka langsung ketakutan. Kotoran, kotoran. Para pakar dari beberapa keluarga besar langsung berlutut dan terus-menerus bersujud. Ampuni kami. Kita dibutakan oleh keserakahan, ditipu olehnya. Kami mohon Anda untuk mengampuni kami. Lin Suan mendengus dingin, deat sar pening belet terus diayunkan. Karena mereka berani datang, maka mereka seharusnya memikirkan konsekuensinya. Dia mengambil semua vitalitas orang-orang ini, mengubah mereka menjadi tumpukan tulang putih. Terima kasih. Saya menonton!